Gada-gada jalan yang rusak tak kunjung mendapat perhatian serius dari pemerintah, warga nekat menanam pisang di tengah jalan itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah setempat dari warganya. Jalan penghubung antar kecamatan Doro dan Gedung Wuni di desa Kutorojo, kebupaten Pekalongan ini rusak. Warga menanami jalan rusak dengan pohon pisang. Selain itu, secara swadaya, masyarakat menutup jalan yang berlubang dan bergelombang dengan menggunakan batu seplit dan pasir. Salah seorang warga mengaku kerusakan jalan sepanjang 1 km di sejumlah titik. Ada yang mengalami kerusakan asfal yang lepas, ada pula yang bergelombang. Akibatnya banyak warga khususnya sepeda motor yang terjatuh pada malam hari karena tidak tahu ada jalan rusak. Satu atau dua sampai lima orang ya? Itu tiap hari. Setiap hari ada. Nah terus kan kalau tidak dibenerin kan setiap hari itu banyak-banyak yang jatuh. Kita dari pemuda masyarakat khususnya Kuto Sari, kita punya inisiatif ayo kita ambil bareng-bareng lah untuk benerin jalan ini. Ini semua dananya dari dana pribadi. Kita tidak ada maksud apa-apa tentang pohon pisang itu mas. Nah itu maksudnya untuk memperlambat mobil atau sepeda motor yang jalannya terlalu cepat biar enggak ada kecelakaan lagi. Wakil Bupati Pekalongan, Arini Harimurti yang meninjau lokasi kerusakan jalan mengaku sudah berkoordinasi. Wakil Bupati Pekalongan, Arini Harimurti yang meninjau lokasi kerusakan jalan mengaku sudah berkoordinasi. Ia berjanji dalam sempatkan perbaikan jalan sudah dilakukan dan diselesaikan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan